Dengan modal 5 juta Di awal Iya modal 5 juta di awal Itu perputarannya sampai bisa beli mobil Wow Sampai bisa beli mesin presnya Segala macem Ya semua ketutup Wow Semua ketutup Dengan modal 5 juta Yang tadinya temen-temen saya Waktu dengerin itu kan 2M, 3M Kita lemes juga kan 2M, 3M Semuanya waduh Waduh dengan kondisi Oke balik lagi dalam program Artok Hari ini tentunya masih bersama dengan saya Rolis Irman Seneng banget bisa ketemu sama temen-temen sekalian Yang selalu setia nonton program Artok ini Kalau misalnya kalian bener-bener Temen-temen yang setia Jangan lupa untuk di subscribe ya tayangan kita ya Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Tamu yang apa ya Sangat menginspirasi buat hidup saya tentunya Saya kenal beliau ini belum terlalu lama Mungkin baru sekitar 2 tahun ya kok ya 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 kenal sejak pandemi ya Eh sebelum pandemi lah Sebelum pandemi Sebelum pandemi udah mulai ada kenal-kenal dikit Saya kenal ketemu sama beliau ini di Merauke ya Wajahnya yang baby face itu selalu teriang-niang Setiap kali saya tidur Jadinya Dan sudah berapa kali saya minta Untuk bisa bicara di program ini Tapi kayaknya sibuk Saya gak tau antara sibuk Atau dia menolak secara halus Ya gak usah lama-lama Mari kita sambut tepuk tangan yang meriah Buat Lord Tomas Halo Mikey Gue seneng kok kalo manggil lu dengan sebutan Mikey Ada makna-makna yang apa Kayaknya apa ya gitu ya Jadi lebih akrab ya Iya Jangan tegang dong Kalo sehari-hari ngomong tuh kayaknya kita lancar banget Ini beda nih Bedanya kenapa Ya kayak Jujur belum pernah begini juga sih Jadi dari kemarin itu Dari kemarin itu saya tuh udah Udah minta beliau ini Hambanya ini untuk apa Untuk bisa Jadi bintang tamu di program Artok ini Coba banyak banget alesannya Waduh gue sibuk lah Gue mau ngomong apa Yaudah ya ngomong aja Just ngobrol ya Jadi kalo misalnya Brother Tomas ini Dia adalah Gue manggilnya kok Tomas Kalo misalnya kita lagi Apa lagi Lagi deket banget Gue manggilnya Paduka Aduh bawaannya kalo misalnya ngeliat Ini teman saya ini Bawaannya pengen bercanda mulu Dia ini adalah seorang bisnisman Bener ya kok ya Iya bisnisman Bisnisman Pedagang ikan Eh pedagang ikan gak sih Bukan Beliau ini bukan pedagang ikan Tapi beliau ini suka ngasih ikan Ke orang-orang Ya ikan Ada penjualan ikan sih Tapi sampingan Sampingan ya Gak terlalu fokus Sampingannya jualan itu loh Jualan apa Kepiting Kanada Kepiting Alaskan Enggak kebetulan Kita jualan salmon sih Jualan salmon Jualan salmon Sampingan loh Di saat yang lainnya Makan bandeng Makan ikan kembung Jualan ikan kembung Jualan ikan asin Salmon Jualan sampingan Oke keren ya kok ya Terus apa lagi kok Ya main bisnisnya Bergerak di printing Oh digital printing Iya Dan Ada satu Ada satu lagi sih Yang baru kita Jalanin Di bidang logistik Bidang logistik Iya Iya nih Keren Kemarin ngobrol-ngobrol Baru beli mobil ya Iya Mobil logistik Iya mobil Engkel Mobil engkel Mobil engkel Kaki Ini kan Ini kalo ngeliat wajahnya ini Pengennya bercanda mulu Anak Dua Anak dua Anaknya ganteng-ganteng loh Umur berapa kok Yang paling gede kok Umur Nomor tiga belas Nomor tiga belas Nomor dua Mau ke dua belas Mau ke dua belas ya Bedanya satu setengah tahun berarti ya Iya Sekitar segituan Istri satu ya Istri satu dong Iya cukup ya kok ya Cukup Iya dong Koto Mas ini adalah pria yang sangat setia ya Di rumah tangga ya Sangat mencintai keluarganya Luar biasa banget Tapi Saya ini pernah ngobrol-ngobrol sama Koto Mas ini Saya pernah ngobrol-ngobrol sama Koto Mas ini Sampai Waktu kita di dalam mobil itu Sampai obrolan itu ternyata Wow ini menarik banget nih Jadi kalau misalnya diundang di Artok nih Kayaknya bakalan seru nih Tapi pada waktu pertama kali beli itu Saya undang Ayo kok ngomong kayak gitu Aduh jangan lah Gak usah lah Kehidupan gue gak menarik lah Apalah gitu kan Tapi Saya bersyukur Terima kasih kok udah mau datang Hari ini disini ya Walaupun dengan sedikit paksaan Mukanya masih Masih keliatan Masih keliatan Aduh Gue ngapain ya gue disini Ini sirolis mau ngapain nih ya Oke kok Bisnis lancar ya Puji Tuhan ya Ya puji Tuhan Lancar Biar kata ada pandemi Apa segala macem Tetap Tetap lancar ya Lancar Puji Tuhan ya Karyawan gak ada yang di PHK Gak ada yang dikurangin kan Karyawan malah nambah Malah nambah ya Wah luar biasa nih Ini kalau king nih begini ya Kalau raja tuh begitu Kalau misalnya yang lainnya Sedang mengurangi Apa Mengurangi karyawan Justru anak-anak Tuhan di pandemi ini Malah nambah karyawan ya Nambah Bisnis malah nambah juga ya Iya Dengar-dengar baru Mau beli ruko lagi satu Amin aja dulu ya Amin Amin Malah Kemarin kita baru ngambil Empat unit mobil sih Buat yang logistik ini Serius baru nambah lagi Iya Empat unit mobil Itu nambah sekaligus Empat atau Enggak pas Buat buka logistik ini kan Ya kita membutuhkan armada kan Nah jadi kita ngambil Empat unit mobil baru Ini sekali beli empat Iya sekali beli empat Oh Sultan Sultan yang diberkati Jituhan Kenapa punya kepikiran Pengen Ngebuka bisnis logistik kok Ya Untuk Di Era pandemi ini kan Semua kebutuhan Pabrik Tetap berjalan ya Walaupun Sampai Lockdown Atau PPKM 4 Jadi saya rasa Untuk Untuk ke depan Bisnis ini masih Ya sangat dibutuhkan Untuk masyarakat Yang ini ya Yang bisa tetap jalan ya Iya yang masih bisa tetap jalan Tapi kan itu kan Bisnis lo itu kan Antara Digital printing Dengan Dengan apa Dengan logistik Dengan apa Jasa ya Jasa Jasa pengantaran logistik Itu kan Sesuatu yang berbeda Lo gak gambling Maksudnya Kan Medannya kan jauh banget gitu Bedanya kan Bidangnya kan Ya ada beberapa hal sih Yang kita pelajari Tapi Ya Karena ini eranya Udah ke Digital kan Jadi kita bisa pantau Semua pake Itu ya Pake laptop Pake Semua device ya Iya Semua device Komputer Handphone Bisa juga Iya Nah Kalau misalnya lo Sebelumnya berarti Keluarga bisnis Men Atau Dia keluarga bisnis Men Kalau dulu Aslinya sih Bokap Ayah saya dulu tuh Pernah jalanin ikan Di Ikan dijalanin Bukan maksudnya Punya Punya kapal 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 buat penangkapan ikan Dulunya Cuman kan Pas Tahun berapa Collapse Akhirannya Mulai belajar di Civil Contractor Nah saya pernah Coba bantu-bantu Beberapa tahun Tapi Ya saya Gak demen aja Gak demen Akhirnya Saya bikin percatakan sendiri Belajar dari saudara saya Nah Belajar-belajar Belajar Di Kurang lebih Tiga bulan Baru buka Percatakan ini Ayah saya dipanggil pulang Tiga bulan baru buka Iya Wow Nah akhirannya Saya mutusin Kayaknya saya harus Ya berhenti kuliah Untuk ngurusin Pekerjaan ini kan Nah jujur Di percatakan ini Ya gak ngerti apa-apa lah Dulu kan kuliah juga Gak pernah kuliah Kan main-main doang Kerjanya Kuliah main-main doang Iya Datang cuma makan nasi padang Terus pulang Kuliahnya main-main Kayaknya menarik Nanti kita bahas ya Belajar main-main Makan nasi padang pulang Iya Main-main itu main Apa nanti aja kita bahas Kita bahas nanti Oke Jadi pas pada saat Buka percatakan ini Ya datang lah Ada klien Ketempat saya kan Nanya Bahwa program Corel Saya nanya Orangnya nanya Bisa ngeprint ini gak? Bisa Ini programnya Corel Corel apaan ya pak? Batu Corel Terus dia bilang Oh Bosnya mana? Bosnya di belakang Gak tau pak saya Saya gak pernah ngomong Nanti disanggap Ini kalau ngaku bos Kok gak ngerti Corel Iya Tapi Di satu sisi Saya gak menyerah sih Saya tetap belajar Wah Tiap dapet kerjaan Saya nanya-nanya Operator Saudara saya deh Dipandu-dipandu Jadi belajarnya langsung Autodidak tuh Nah Kalau lagi kosong Namanya baru buka perusahaan Kan Pasti kan Belum ada yang dateng kan Iya Jadi kosong saya Bikin brosur Saya bagiin Sampai ke Mana-mana deh Intinya sampai ke Bekasi Deket Pasar Deket pasar baru Proyek Yang deket trails itu tuh Ada percetakan banyak Iya itu banyak percetakan Iya Oh bener-bener Tiba-tiba ketemulah Satu orang Operator Dia ngelamar Dia ngelamar Dia kerja di saya Akhirnya saya terima Ternyata nih orang jago banget Soal program Wah saya belajar banyak deh Dari orang tersebut Yaudah selama Berapa bulan Selama Kurang lebih Empat tahun lah Saya fokus Selama empat tahun tuh Iya Baru jalan Berapa bulan Tiba-tiba mesinnya jebol Wah mesin jebol Baru satu Kalau gak salah Jadi pas Ayah saya meninggal Kira-kira Dua bulan itu Mesin jebol Saya udah pusing tuh Ini mau gimana ya Bokap baru pulang Bokap baru pulang Kagak punya duit Minta sama siapa Minta sama siapa Nah terus Ya saudara saya waktu itu Ngajakin Udah kamu ke Amerika aja Katanya Di Amerika ntar dibantu Buat Ada saudara tuh disitu ya Ada Dibantu untuk tinggal Kamu kerja udah Saya aturin sebagai chef Di restoran Jepang Wuh pantas Di LA lagi kan Wuh dia Lenteng agung Awarannya menarik dong Waktu kan kemarin waktu di puncak Jogoh banget sih Ngebakar apa Ngebakar salmon Terus terus Yaudah Tapi saya pikir-pikir Ya Walaupun cetakan ini Baru dirintis Cuman Itu berarti baru jalan Dua tiga bulan ya Iya Bokap pulang Barang rusak Iya Kemudian ada tawaran Ke LA Iya Kayaknya cocok banget gitu ya Waduh gue punya masalah nih Kayaknya cocok banget ya Tawaran ke LA itu Kayaknya menggiurkan ya Iya menggiurkan Ibaratnya Saya kan dulu kan Backgroundnya pernah diausi kan Ketahuan Kalau kerja gaji Perbulan berapa Jualatnya udah settle lah langsung Iya 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 Udah ketahuan lah Maksudnya di kursnya tuh Kalau dirupiain tuh berapa Benar Iya 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 Cuman kan balik-balik lagi kan Saya pernah mikir Kalau kerjanya Di dapur ya gitu-gitu aja kan Ya saya pikir Bawang palingnya Iya Jadi saya pikir-pikir Ya mendingan Tantangan ini saya ambil yang di Jakarta Walaupun pendapatan satu bulan Waktu itu cuman bisa bayar karyawan Oke Ya saya setiap hari cuman Sama ibu saya cuman dateng ke Ke kantor itu gak berani bawa mobil Karena mikirin bensin Uang parkir Jadi saya dateng ke kantor itu cuman naik motor Makan kangkung sama telur lah Buat ngirit Selama beberapa bulan Nah singkat cerita Intinya Pas mesin itu rusak Saya nanya harga spare partnya berapa Iya Wah di Ini seru nih Nah gue tau ceritanya Sper partnya diketok Lumayan mahal lah Waktu itu sampai 10.000 US Saya bingung Wari kok 10.000 US itu tahun berapa kok Itu tahun 2000 2001 2001 ya Iya Berarti 100 jutaan Iya 100 juta Zaman masih ceban ya 100 dolar ya Iya 9.000 ceban segituan ya Iya Sedangkan saya tau harga spare part itu Harusnya cuman 65 juta Ini orang Ngetoknya sampe Petiao Iya Gak tau ini orang Sentimen apa sama saya Gak ngerti juga Udah Saya struggle tuh Saya struggle Selama 3 bulan Akhirannya Kakak saya Telepon ke Spare part Karena mesin itu mesin Israel Jadi ditelepon langsung ke Israelnya Wah orang Besokannya Dari si Apa Yang distributor mesin ini Telepon Wah ini ada orang Indonesia Telepon sampe ke Israel Siapa nih katanya Nanya spare part sampe Segini Kalo kamu gak turunin harganya Mau dicabut dia License Oh gitu Nah yaudah Akhirnya besoknya dipanggil Saya diturunin harga Jadi 6.500 Nah 6.500 kan Lumayan tuh jauh loh Iya lumayan Iya Nah kan gak ada dana Tapi gak punya duit tentu Iya gak ada dana Akhirannya Tiba-tiba ada saudara saya Pinjemin saya dana Pinjemin dana Setengahnya Nah setengahnya lagi Ya saya masih Jual-jual Inilah perhiasan segala macem Nekat Jalanin Dateng lah Itu udah berkeluarga tuh ya Belum Oh belum ya Belum Jadi perhiasan siapa yang lu jual Perhiasan nyokap Ya udah Akhirannya pas kita Pas jalanin Ternyata Karena Saya setiap hari Tiap malem tuh Ya pokoknya tiap malem Sama pagi Saya pasti berlutut teman nyokap berdoa Doa ya Iya doa Akhirnya ketemulah nih orang yang tadi Yang dari Bekasi kan Kerja kan sama saya kan Yang si operator ini Iya operator ini Wah saya belajar banyak Ya kerjaan diberkatin luar biasa lah Waktu itu Satu bulan Bisa menghasilkan 200-300 juta Omset atau untung tuh? Kotor Kotor ya Iya Kalau untungnya berapa tuh dari situ? Ya 70% lah Mungkin sekitar Enggak lah Sekitar 60 juta 60 jutaan lah Pokoknya satu tahun Dua kali ganti mobil ya Widih Widih Dua kali ganti mobil Mobil engkel Iya Ya ibu saya Saya beli mobil Intinya Ya pelan-pelan lah Eh di tahun kedua Atau ketiga Ya Mesinnya rusak lagi Rusak lagi Tapi mendingan ya Kalau kemarin dua bulan Iya Ini dua tahun Nah setelah rusak Waktu itu saya Saya Pilihannya Saya akhirnya ngambil mesin yang lebih besar Yang ukuran lebih besar Itu kan harganya lumayan Yang lebih bagus juga Lebih bagus Ya Untuk mesinnya tuh Hampir setengah miliar Waktu itu Nah terus akhirnya Saya 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 nekat Sama Untuk Apa Cicilannya ketutup gak ya Buat bayar ini Intinya Kan gak nyimpen Dananya Nah udah akhirnya Setahun dua kali ganti mobil Ya itulah Manusia kan Kadang-kadang Kalau dari berkatin Gak mikir nyimpen Pokoknya Kan namanya juga masih muda Ya kan baru umur Berapa Dua puluhan Berapa kan Emang sekarang umur Sekarang Sekarang empat puluhan Enggak kelihatan Empat puluh jalan tujuh belas Empat puluh jalan tujuh belas Boleh 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 Ya akhirnya Pas Jalanin ini mesin Setiap Setiap bulan tertutup tuh Berkat tertutup Pas begitu kelar cicilan Berhenti Berkatnya langsung diturunin tuh Berarti memang belum Kayaknya memang belum dikasih Berlebih sama Tuhan Kayaknya Ya Tapi Begitu Begitu butuh Berkatnya ngocor Duitnya dateng Terus Pokoknya gak pernah terlambat lah bayar Orderan dateng Banyak gitu Tapi begitu selesai bayar cicilan Ya ada aja klien mulai hilang satu Mulai hilang satu Back to normal gitu Ya Tapi pas pada saat Berkat itu dateng Ya jujur Ya sayangnya juga mulai bandel lah Ya mulai Lari ke Mudah lah tampangnya gak ada tampang bandel loh kok Mulai lari ke narkoba Kemana-mana gitu lah Nah udah Jadi mungkin itu Kayak dipukul lagi sama Tuhan Disentil Ya Saya Akhirannya Sampai di Waktu itu udah sampai Akhirannya saya pindah 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 dari Tadinya main di percatakan Yang di Segmen buat Output film separasi Saya mulai lari ke Saya luasin Mulai lari ke offsetnya Dan digital Dan segala macem gitu Berkembang gitu ya Ya berkembang Saya jalanin Ya Puji Tuhan Ya berkat itu Mulai ada lagi Mulai ada lagi gitu loh Dan jalan terus ya Ya jalan terus Dan ini menarik sih ya Dan ini yang menarik Yang tadi Ya sebenernya gue udah tau Ceritanya gitu kan Cuma kan temen-temen yang nonton program Artok ini kan Belum tau ceritanya Makanya lu gue undang kesini gitu kan Dan yang menarik buat gue adalah Yang Yang apa yang Yang tadi itu loh Yang waktu Pada waktu Lu tiap hari kerjanya pagi malam Berlutut Dan berdoa gitu kan ya Iya Pada waktu Mesin rusak Tadi kan lu kan gak cerita Itu beritnya datangnya dari mana Tiba-tiba gitu kan Sampai itu mesin bisa kebeli gitu kan Iya Ya walaupun gue udah tau Itu ceritanya Nah Satu hal lagi tadi yang menarik adalah Apa sih yang lu kerjakan selama Selama lu lagi Ngejalin bisnis Tiba-tiba lu beli Mesin tuh yang harganya setengah M tuh Iya Ya kan Sementara kan gak saving money gitu kan Iya Karena waktu itu anak muda Jiwa mudanya berkejolak gitu kan Iya Tapi luar biasa loh Tahun itu tahun berapa tadi 2001 ya Oh pas yang Pergantian mesin Iya Enggak gak sebelum Selama saya mulanya di 2001 2001 Dalam kurun waktu 2 tahun tuh Omsetnya bisa 300 juta Iya Iya bener ya Berarti kan tahun 2003an tuh ya Ya naik lah Mulai dari yang Mulai dari yang satu hari cuma 15 ribu Satu hari 15 ribu Iya Sampai sebulan 300 juta Sampai ada warung di depan tuh ada ibu-ibu Saya bilang ini Ibu-ibu ini penghasilannya lebih besar Dibanding saya Ini bisa menghasilkan 100 ribu Mungkin saya cuma 15 ribu Iya kan 15 ribu Saya harus naik motor Buat bensin segala macam Berapa lama tuh kok Yang penghasilan yang 15 ribu Naiknya tuh Ya setahun lah Durasi pelan-pelan Pelan-pelan naik Nah dalam setahun itu Paling topnya bisa omset berapa? Ya itu Omset sih rata-rata standar ya Maksudnya rata-rata Sekitar 200 sampai 300 Enggak gak dari Dari yang 15 ribu sehari Dapet Untung Kan itu kan lu kan Prosesnya kan merangkak selama setahun Iya Itu disitu Sampai dalam setahun itu Topnya bisa berapa gitu Maksudnya yang masa kesukarannya itu ya Masa jahili aja Itu ya tahun kedua lah kayaknya Tahun kedua atau tahun ketiga Baru tahun kedua Berarti selama tahun pertama itu Itu agak pedi ya Ngeliat ibu-ibu jualan di depan Itu penghasilannya lebih gede tuh Pedi Pedi dan Dicampur frustasi segala macam itu pokoknya Itu lah Ya kan kita masih manusia ya Iya Nah Tapi Apa yang membuat lu Apa yang membuat lu Ini kan menarik kayak begini kan Lu kan Lu kan penghasilan segitu Kecil Walaupun lu punya bisnis yang Dengan Apa Dengan modal yang cukup Cukup besar ya Kita bilang kan percetakan itu kan Bukan modal kecil gitu kan Iya Tapi dengan modal yang cukup besar Kemudian lu cuma dapet Keuntungan sekian Dalam satu hari Lu ngeliat Kehidupan Waduh ini ibu-ibu warung nih Kayaknya jualan kopi Jualan rokok nih lebih untung Dipada gue Untungnya lebih gede nih Dipada gue Mungkin kan kayak begitu Apa yang membuat lu tuh bertahan gitu Selama Ya itu sempat Setahun itu gitu loh Waktu bokap Waktu itu Si bokap kan sempat Belum Sebelum dipanggil pulang Sempat juga Ya Ini kerjapan Setiap hari Kagak ada duit Untuk doang kan Kadang-kadang cuman Desain kartu nama 25 ribu Ya Intinya Saya keluar jalur kan Kan bokap kan kontraktor Ini kan percetakan Kan saya bikin divisi sendiri Saya gak nampusin Bokap punya usaha Itu jauh banget bedanya Iya Satu ke arah Ini saya ke arah printing kan Nah saya tetap bertekad aja Jalanin aja terus Mau intinya Intinya gini Waktu itu sih Gak mikirin ke depannya Mau gimana Mau gimana Pokoknya jalannya terus Pokoknya apa yang ada Di gua saat ini Gua jalanin Iya Saya dapet apa Saya jalanin Itu pernah sampai Dibohongin orang lah Ada orang nyeting buku Saya begadang Sampai 3 hari Terus kakak dibayar Waduh sakit hati banget loh Pokoknya dibohongin juga pernah Ditipu juga pernah Sering-sering Sering malah ya Sering-sering Karena namanya Saya belum pernah kerja Ma orang kan Di Indonesia ya Jadi namanya buka usaha Dibohongin orang tuh Ya namanya orang awam kan Waktu itu kan masih Anak ingusan ibaratnya Gitu loh Iya Jadi pokoknya lo waktu itu Lo gak mikir nanti Gue ke depan Ini bisnis segede apa Lo gak mikir ke situ dulu ya Nggak Di awal ya Soalnya kan Soalnya kan Sorry gue potong Soalnya kan apa Kalau orang nih ya Memulai bisnis gitu kan ya Mungkin disini kan banyak juga Yang nonton nih Teman-teman yang Anak-anak muda Yang pengen memulai bisnis gitu kan Lo memulai bisnis di umur 20-an ya Iya 20-an 21-22 Nah ini kan pasti kan banyak nih Anak-anak Atau bahkan yang di studio ini Ada yang sedang berpikiran Untuk memulai bisnis gitu kan Begitu orang itu Gak ngeliat hasilnya di depan Kebanyakan orang nih ya Kebanyakan orang Sebenernya bukan gak ngeliat hasil sih Hasilnya pasti ada Hasilnya sih pasti ada Walaupun itu kecil gitu kan Misalnya itu goceng Ceban Noban Gitu gocap gitu kan Hasilnya pasti ada Cuma kan kebanyakan orang itu Ini pengalaman gue sih sebenernya Kebanyakan orang itu kan Pengen langsung hasilnya yang Gede Cuannya langsung yang gede Gitu kan Nah mungkin temen-temen Yang lagi nonton acara ini Brother Thomas ini Bisa jadi contoh ya Jadi kalau misalnya ngomongin bisnis itu Lu mulai bisnis Tanpa ada ketekunan disitu Lu ngeliat Untung lu kecil Dan kemudian lu berhenti Yaudah lu cuma Sekedar berhenti disitu gitu kan Dan gue cukup salut sih kok Amal lu Lu bisa bertahan dengan Dengan apa Selama satu tahun ya Kurang lebih ya Itu ngeliat hasilnya Segitu-segitu aja Bukan cuman itu sih Rollis Jadi Sampai sekarang pun Saya udah Di percatakan ini Ada empat kali Udah bener-bener Udah mau bangkrut Sampai udah jual mobil Sampai udah Tapi tiba-tiba Pas pada saat kita Tetap setia Ya itu berkatnya Tiba-tiba Tuhan Bisa bukain yang Iya ya Ya luar biasa lah Bisa dapet terobosan-terobosan Yang luar biasa gitu Jadi intinya sih Ya bisnis itu Enggak secara Memang kalau dilihat Di depan mata Ini udah gimana nih Kedepannya mau gimana Udah gak tau lagi Udah mentok Hutang udah tujuh keliling Ya kan Kita cuma bisa berdoa aja kan ya Minta Minta Tuhan Bukain mukzizat Mukzizat Setiap hari Saya perkatakan Ya sampai saat ini So far Bisnis itu ya memang Harus kadang naik Kadang juga Pas pada saat dibawa Ya kita harus bener-bener Pas pada saat dibawa itu Yang kita lihat itu Apa yang harus kita jalanin gitu loh Jangan Jangan ngikutin Ininya Ngikutin Aduh Gak ada penghasilan Terus tiba-tiba Kayak sedih Atau apa Itu malah membuat kita jadi down Tapi pas pada saat dibawa itu Kita bener-bener mikirin Bagaimana cara Cara cari menjalan Cara jari Apa Jalan keluarnya gitu loh Nah malah saya Pas yang saya cerita tadi kan Pas pada saat yang mesin kedua Saya mulai ngedrop Nah itu malah saya Beraniin lagi Saya hajar lagi Beli mesin digital printing Modal ngedrop ya Iya Lagi ngedrop Nah itu saya beraniin beli mesin digital printing Terus Ya Sampai akhirnya Di Kemarin yang dibantu Sama Yang saya cerita sama Ibu JJ juga Yaitu Saya tiba-tiba lagi Lagi Kan dari dulu kan Saya kepengen punya mesin offset kan Jadi saya cuma ngebayangin Ya tiap hari Wah Saya punya mesin offset nih Dari Jerman Tiba-tiba ada salah satu Seorang Amba Tuhan Pak Daniel Ferry Waktu itu ada rencana Mau ke Jerman Pas lagi mau berangkat Saya ada nyimpen duit tuh Gak banyak sih Cuman Seribu US Tapi tuh duit kan Udah bertahun-tahun Saya simpen Nambah juga Enggak Dipake juga sayang Ya kan Tiba-tiba Tuhan suruh kasih Keluar negeri juga belum sempet gitu ya Ya ke Jerman nya juga belum pernah Kira-kira Saya bilang Aduh ini kok disuruh kasih Yaudah deh Saya ke Tempat penyimpenan saya Saya ambil Saya kasih Itu kok Daniel mau berangkat Kurang lebih Sekitar berapa hari lagi lah Saya kasih Terus udah Saya gak mikirin aja Udah lewat lama-lama-lama Tiba-tiba Ada satu gerakan dalam hati Saya mikirnya Mau ngambil mesin cetak Jepang Iya Waktu itu Mesin cetak Jepang Kurang lebih harganya Sekitar 500 juta lah Saya pikir kalau saya cicil-cicil Setengah M Setengah M juga ya Iya Pas saya cicil-cicil Intinya Cukup lah Harusnya Dengan bulanan Hitungan segala macam Eh tiba-tiba ada satu orang Dari Surabaya Datengin saya Saya udah deal Mau beli Nah setelah deal Malam itu tiba-tiba Ada orang gak kenal Telepon ke saya Dia bilang Ini mesin Mesin bekas katanya Udah di Di charge segala macam Jadi kayak baru Yaudah Saya cancel Eh Saya kayak ada Satu dorongan Untuk ngambil mesin Dari Eropa Saya bingung Ini kalau ngambil mesin Dari Eropa Kan harus bayar cash ya Iya Nah ini gimana ya Yaudah Tapi saya nekat aja Saya nyari-nyari Saya browsing Saya nanyain Saya Search secara Apa Portofolionya Ini orang Iya Orang ini ada di Perancis Atau dimana Yaudah Saya beraniin diri Saya telepon Dia kasih saya Harga lumayan murah banget Saya sampai kaget Saya bilang Ibaratnya mesin muda Mesinnya masih muda Tahun 2000an Iya Udah Saya bilang Saya bawa ke Tuhan aja deh Eh tiba-tiba pagi-pagi Saya dipanggil Sama satu orang Kamu ke sini deh Ada apa pak Belang udah ke sini aja pak Pas saya dateng Ternyata waktu mesin itu Saya Apa Saya pernah kenalin Satu klien ke dia Nah klien ini Tiba-tiba Ngontrak Ruko-nya dia Jadi saya dikasih hadiah Waktu itu Kalau gak salah Berapa ratus juta lah Hadiahnya Hadiahnya Wih enak banget Iya Hadiah berapa ratus juta Saya juga mau dong Wah terus saya Kaget dong Saya kaget Belang yaudah deh Saya DP ini mesin Oke Begitu Abis DP Dengan yang hadiah itu Dengan hadiah itu Alright Nah abis di DP ini mesin Saya kan juga harus mikirin Untuk DP kedua Sama Pengiriman barang itu Dari Dari Perancis sampai ke Jakarta Itu gak murah Iya Dari Perancis Kalau dari Ciamis Masih murah Di Perancis coy Udah Pas pada saat dia mau minta DP kedua Saya lagi tidur tuh Dia teleponin Sama Ya adalah Dia teleponin pagi-pagi Lagi ngapain Lagi tidur Yaudah Kamu ke rumah ya Kenapa pak Itu ada mobil Camry Saya kasih kamu Hah Mau gak Ya mau lah Ya Ya kayak Orang lagi tidur Dikasih mobil kan Mau lah Lu waktu itu Lagi tidur kan Lagi tidur bener Lu beneran dengernya Camry Apa Carrie Mau Carrie atau Camry Intinya nih Kalau dikasih mobil Juga happy dong Iya Yaudah Nah terus tiba-tiba Camry itu Saya dapet Camry Nah dapet Camry Intinya Saya Struggle Ini gue suka nih Kayak begini Iya Saya tekat Intinya Mobil ini saya gak mau jual Dengan iman Pokoknya Saya tiap hari Saya sebutin Ini mobil pokoknya Tidak terjual Berkat Tertutup semuanya Tiap hari lu ngomong Maksudnya berkat Mencukup semuanya Jangan berkat tertutup dong Maksudnya tertutup Untuk pembayaran Oh iya Tercukupi semua Iya tercukupi Nah Pas DP kedua Tercukupi Puji Tuhan Begitu Barang diangkut Masuk ke Ekspedisi Dari Perancis Wah Walaupun doa Tapi Kan kita manusia ya Duitnya kan belum ada kan Jadi setiap hari Cuman mikirin Wah mesin Jangan dateng dulu ya Jangan dateng dulu ya Gitu Mbak Erongkirnya gimana nih Mbak Erongkirnya gimana Eh Apa namanya Tiba-tiba nih orang Telepon Wah mesin udah nyampe Wah saya kelabakan Ini orang Perancis Enggak Orang ekspedisi lokal Oh iya orang ekspedisi lokal Oke 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 Mesin udah sampe di Singapur Wah kalo udah sampe Singapur Udah deket nih Udah deket nih Kayaknya seminggu dua minggu lagi nih Iya kan Iya Ya Akhirannya Pas begitu mesin nyampe Saya Tadinya mau manggil teknisi Segala macem Ternyata teknisnya full Ya pokoknya dibukain jalan lah Mulai dari teknisi dapet yang Tiba-tiba harganya murah Terus Pas mesin dateng Ekspedisinya gak minta bayaran Loh Biasanya kan barang begitu Nyampe di Tanjung Priok Pas mau keluar dia minta pelunasan dulu kan Ini gak minta bayaran Loh udah Saya juga gak berani nanya Saya diem aja dong Gak bukan gak berani nanya Saya juga gak mau nanya Karena dananya gak ada Loh dia main ngacir aja gitu Iya pokoknya intinya Siapin tempat Dia cuma ngomong Ya siap Tempat siap Udah mesin dateng Install jalan Satu bulan Kemudian Singkat cerita Dia nagi Dia nagi Saya ada dana sedikit sih Cuman Akhirannya Tapi saya jujur sih Saya nyerah Sampai di ujungnya Udah deh Ya salah satu Hambatuan bilang Kamu gak boleh jual mobil Pokoknya dengan iman Kamu tetap dapet Saya akhirnya pas Besokannya saya nyerah deh Saya jual mobil Imannya belum setinggi Manusia ya Tapi keren sih kok Maksudnya Ya iyalah Tiba-tiba gitu kan Lagi gak punya DP Ada orang ngasih hadiah Iya Sekian ratus juta Iya Lagi tidur Ditelepon orang Lo mau Camry gak? Ya mau lah Sampai yang kagak mau Jangan kan Camry Carrie pun gue dateng Malam ini Iya Terus Ya kan aneh gitu Maksudnya Bukan aneh lah Ajaib lah ya Ajaib Kita gak bilang aneh gitu kan Terus mesin dateng Ekspedisinya kegenagi Iya Sebelum kemudian Ya kita juga Kadang-kadang kita kan Pura-pura pintar aja Oh apa itu Oh gitu Oh oke Ya itulah Tuhan ya Wah keren sih Keren 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 Berarti Yang gue liat Yang gue takut dari lo tuh adalah Sepanjang kita ngobrol tuh ya Itu Banyak hal yang ajaibnya sih ya Banyak hal yang ajaib Banyak hal yang ajaibnya ya Artinya kalau misalnya kita dalam memulai bisnis Yang pertama jangan takut ya kok ya Ya jangan takut Jangan pernah memikirkan Dari pendapatan hasil yang kamu dapat Biasanya kan orang kan takut nih Di depan Aduh bisnis gue bisa jalan gak nih Nanti gue untung gak nih Secara hitung-hitungan kertas ini Nganutup atau bagaimana So far sih setiap bulan Ya lewat terus Itu loh intinya Oke pertama intinya jangan takut ya Iya Mungkin kan teman-teman disini kan banyak nih kok Yang pengen memulai bisnis kok Mungkin lo bisa kasih saran ke mereka Dan nonton program kita ini Iya Apa kira-kira yang bisa lo omongin ke mereka nih Untuk mereka yang pengen mulai bisnis gitu Entah itu bisnis kecil kek Jualan kek Apa kek Kayak lo kan tadi kan kalau misalnya Yang saya Yang saya Tangkep Dari cerita bareng sama Aku Thomas ini adalah Waktu Dia ini cukup nekat ya Gue bilang kan lo cukup nekat Ya nantilah kalau misalnya Kita punya waktu lagi Dan kalau lo berkenan Gue pengen ngobrol bareng lagi nih Tentang masa lalu gitu kan Karena gue tau ceritanya nih Orang kenapa nekat gitu kan Karena punya backgroundnya Ya begitu gitu kan Nantilah Nanti backgroundnya gue ceritain lah Soalnya orangnya mungkin Nanti aja Tunggu panas dulu gitu ya kok ya Nanti kita ada episode kedua gitu Bersama dengan Lord Thomas gitu kan Terus kemudian Dengan background yang gue tau Kayak begitu Kenapa gue bilang Beliau Dia adalah orang yang cukup nekat Bokapnya kontraktor Kan kalau misalnya Orang ngambil enaknya Tinggal nerusin aja ya Tapi ini orang malah milih Bisnis yang baru gitu kan Bisnis percetakan Yang bertolak belakang gitu kan Yang lo juga gak tau Bagaimana cara memulai bisnisnya Lo juga tadi kan cerita Kalau misalnya itu kan Autodidak Kalau gue bilang kan Itu kan rada nekat ya Berarti yang pertama Jangan takut ya kok ya Iya jangan takut Terus apalagi itu kok Belajar melihat Di segala sesuatu Situasi Jangan melihat situasi itu Menjadi hambatan dalam hidup kita Tapi kita melihat itu Menjadi satu peluang Oke Gitu Dimana Dimana Pas pada saat orang gak ngeliat Contoh kayak Waktu saya lagi buat Kotak makanan Food packaging Itu kan Waktu itu baru awal-awalnya kan Jadi Saya tuh udah terinspirasi Pas pada saat jalan Ngeliat Waktu itu lagi Lagi di Singapura Atau dimana Saya ngeliat Nah terus saya terinspirasi Nah itu Banyak tuh Dari temen-temen saya Saya nanya-nanya Temen-temen percetakan Wah ini mom Lu kalau mau Mulai begini Moda lu udah harus Paling gak 2M 3M Oh iya Saya gak ada Saya adanya ember Di rumah Isi aja di ember Isi di ember Nah terus akhirannya Saya coba mulai nekat Sama temen saya Saya dapetin Kertasnya Apa segala macem Saya cari akal Nah Saya mulai di awal tuh Cuman modal 10 juta 5 juta 5 juta Oke Iya kan Udah saya jalanin Saya cari Ya kebetulan Nyari orang ibu-ibu Rumah tangga kan Waktu itu kan banyak yang Lagi Apalagi lagi era sekarang Kayak begini kan Mereka banyak yang BU Bener gak Kalau kita kasih kerjaan Ya seneng banget dong Apa aja di embat pasti Iya Nah terus Saya mulai tuh Mau gak nih Kamu finishingin seperti ini Dia Lipet-lipet saya ajarin Wah itu lumayan struggle juga Ngajarin nih awal-awal Tapi Sekarang Udah Pro Udah GTO Gerakan tangan orang Dikasih 10 ribu 2 hari kelar 3 hari kelar Malah nanya Mana kok dikit Mana lagi nih Terus Dari kotak itu Saya jalanin sampai sekarang Waktu itu Waktu lagi Awal-awalnya kan Pesaing kita dikit ya Cuman ada Gak nyampe Gak nyampe 5 lah Pesaingan kita Jadi saya masuk tuh dulu Saya ajakin temen-temen yang ada di Bali Lagi nganggur Lu mau gak nih Jadiin ini Jadi kotak saya tuh Waktu itu udah lembus sampai Bali Kotak makanan ya Kotak makanan ya Sampai di Semarang Terus Eh apa Di Malang Terus Bali Bandung Pekanbaru Medan Dengan modal 5 juta Di awal Iya modal 5 juta Di awal Itu perputarannya Sampai bisa beli mobil Wow Sampai bisa beli mesin Presnya Segala macem Ya Semua ketutup Wow Semua ketutup Dengan modal 5 juta Yang tadinya temen-temen saya Waktu dengerin itu kan 2M, 3M Kita lemes juga kan 2M, 3M Mulai dengan 2M Mulai dengan 3M Iya Bahkan Saya bisa sampai beli kertas Waktu itu ya Beli cash Beratusan juta Jadi sekali beli kertas tuh Bal-balan Waktu ini udah mulai jalan Udah mulai jalan Wow Iya Dari awalnya 5 juta Dari modal 5 juta 5 juta Bandung Masai Jawa Bali, Sumatra ya Iya Tapi ya Apa namanya Ya itu semua Butuh Naikat juga Nawarin Terus sama Sama usaha Sama kerja keras ya Karena kan yang gue liat kan Gue kan pernah nemenin lu gitu kan Sampai Jemput bola sendiri Iya Ketempat ibu-ibunya tuh Masuknya ke tempatnya Kepelosok-pelosok loh temen-temen Iya Dan mungkin banyak orang kan Berpikirkan kan Kalau udah jadi bos Waduh Enaknya kerjanya kan Di meja Di AC Apa segala macem Kita harus tau di bawah dulu Wah Ini orang keren sih Keren Gue pernah nemenin dia Sampai macet-macetan Waktu itu gue Cuma nemenin dia katanya Ayo cari tempat makan yuk Makan enak dimana Gue sampe Coba kok padang disini Karena gue keren Dia kena macet Dia ini pengen langsung balik Gitu kan Kita sekalian nih Ngambil barang ya Apa food packaging Waktu itu ya Waktu itu kita bawa Bawa mobil van ya Kok ya mobil van lo ya Dan Dia ini Ownernya gitu kan Dia ini kan Ownernya Bosnya gitu Dan jemputin sendiri guys Jemputin sendiri gitu Jadi Yang pertama tadi Jangan takut Yang kedua Kalau misalnya Ngeliat hambatan Jangan Jangan menganggap itu Sebagai penghambat ya Tapi jadikan itu Untuk jadi peluang ya Kok ya Dan harus ringan tangan Dan harus ringan tangan Yang ketiga ya Harus berani jemput bola ya Kerja jangan Ibaratnya Mengenal waktu Jadi gak hitung-hitungan Sama waktu Tidak kenal lelah ya Jadi waktu yang awal-awal Pas printing itu kita mulai Saya tuh tiap hari Kerja sampai jam 3 pagi Nah ntar jam 8 Itu udah stand by Di kantor lagi Setiap hari Jadi kalau udah hari minggu Itu waktunya tidur Wow Itu keren Yang ketiga tuh Tidak kenal lelah ya Harus bener-bener Berusaha bekerja keras Dan yang keempat nih Yang paling penting apa tuh Tadi Berdoa ya kok ya Berdoa dong Pasti Dan menyerahkan ke Tuhan Semuanya ya kok ya Kalau gak ada itu Gak mungkin Karena kita kalau Mengandalkan kekuatan manusia Pasti ujungnya Gak bakalan bisa Ujungnya kelar lah Kalau mengandalkan kekuatan manusia Apalagi kalau kita tahu Kita siapa ya kok ya Kita tahu diri kita Dari mana kita diambil Ya siapa saya juga Background kita kayak gimana gitu kan Sekolah kerjanya juga main-main doang Siapa sana kan Dulu kerjaannya Ngebobol ATM Nanti-nanti kita cerita itu Nanti kalau misalnya Ini hambanya ini Berkenan gitu kan Di episode selanjutnya Kan yang menarik ya Dan menurut saya juga Yang mungkin ini adalah Poin keempat Tapi ini mungkin Yang mengikat semuanya ya kok ya Untung berdoa Dan menyerahkan semua ke Tuhan ya Siapa sangka loh Kalau misalnya Kalau misalnya teman-teman Tadi denger Perhatiin daripada Cerita daripada Ko Thomas ini adalah Menarik Menarik banget Itu kalau misalnya Bukan dari Tuhan sih Gue rasa Gak mungkin lah kok Lu tiba-tiba lagi butuh duit Lu pengen beli mesin sekian Harganya M1 gitu kan Kemudian tiba-tiba Ada orang Sewa ruko Apa lu dikasih bonusnya Ratusan juta Iya bener Lagi tidur dibangunin Dikasih Camry Iya Gitu kan Itu dua kali Dua kali Dua kali Dua kali Camry apa lagi Yang sebelumnya lagi Pernah saya dikasih mercy Tuh Lagi tidur bangun tidur Dikasih mercy Bangun tidur dikasih mercy Disini siapa yang Lagi tidur pengen Tiba-tiba ditelepon Eh mau mercy gak Beneran itu beneran Yang ngaruk Yang ngaruk Tulis di kolom komentar ya Dan kemarin saya juga Juga kemarin Saya baru dapet lagi Ya pokoknya Lagi bantuin orang Tiba-tiba saya dikasih LM 100 gram Oh Pas kemarin padahal Baru Baru Itu ya Apa namanya Acara Ya acara gereja Kita pernah kasih-kasih Perpuluhan Saya disuruh Tuhan Tiba-tiba sekarang Digantin sama Tuhan 100 gram LM ya LM LM itu logam mulia guys LM itu bukan legend mobile Kanya jangan mobile legend Mulu Enak agak dapet logam mulia Wah keren banget Keren banget Keren banget Serius Ini sangat inspiring banget Serius Ya tentunya juga Kalau gue ngobrol sama lo Juga itu Apa ya Memacu gue sih Memotivasi gue Dan juga teman-teman Tentunya pasti Sangat apa ya Sangat diberkati banget Pastinya Gue yakin Pasti setiap kali tayangan-tayangan Siapa yang belum Bintang Tabonya Yang ada di Artok ini Pasti bakal Bener-bener Mengimpresi kehidupan Orang lain gitu So thank you banget kok Udah mau dateng kesini Sama-sama Episode selanjutnya Mau ya Ya kan Udah lebih encer kan Enak kan Gak setegang yang lo pikirin Iya dong Iya dong Nanti kita akan bahas Kalau ada waktu kesempatan Kita bakal ngobrol lagi Kenapa sih tiba-tiba Kotomasi ini bisa menjadi Seorang yang Sampai sekarang Kalau menurut gue Adalah orang yang Diberkati Tuhan Luar biasa Menguasai di bidang bisnis Tapi nanti kita Kalau ada episode Selanjutnya Nah kalau misalnya Temen-temen pengen nih Waduh kayaknya Saya pengen tau nih Background nih orang nih Gimana sih Tulis aja di kolom komentar Min tolong dong Min undang lagi tuh Lord Thomas Untuk ada di Artok lagi dong Kayaknya ceritanya Belum selesai Tinggal tulis aja Di kolom komentar Dan kalau misalnya Menurut kalian Ini cerita daripada Beliau ini Sangat memberkati Hidupmu Dan kau tau Ada temenmu yang butuh Atau ada temenmu yang Sedang buka usaha Dan sedang mengalami Khususan Langsung di-share aja Video ini Siapa tau dia Waktu dia nonton video ini Dia diberkati Dan dia semangat kembali Untuk mengerjakan bisnisnya ya Dan jangan lupa Yang terakhir adalah Untuk selalu Subscribe channel Daripada Asia Zara Radio Karena saya percaya Setiap program-program Di Asia Zara Radio ini Adalah program-program Yang menginspirasi hidup kita Dan bisa memberkati Setiap hidup kita Oke thank you banget Thank you banget kok Taus dulu kok Lain waktu mau diundang ya kok ya Serius thank you banget Udah mau datang di Artok Dan kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Terima kasih God bless you all Bye bye Semuanya Waduh Semangat Kalau dengan kondisi Yang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax